Wuhuuu! Kemudian kita mendengar untuk melihat apakah mereka menyebut kembali. Seakan berkejaran dengan matahari, para peneliti Highland Wild Dog sudah menyibukkan diri sejak pagi sekali. Memeriksa setiap rangkap yang telah mereka pasang sepanjang malam. Siapa tahu, anjing liar, yang juga disebut The Singing Dog itu, ada yang masuk ke dalam rangkap. Atau setidaknya, ada jejak-jejak hewan itu yang tertinggal dan layak diteliti. Baik itu berupa serbihan bulu, ataupun kotoran anjing. Pertama kita akan menikmati perangkap itu yang telah dilakukan. Terima kasih telah menonton. Mereka menurutku... ...satapa menurutku itu sangat penting untuk menjaga berjalan sejak mungkin. Jadi kita akan menjaga untuk kita pertama terseamnanya. Kita punya kamera yang menunjukkan. Jadi ketika sesuatu berjalan di depan atau terbang di depan, akan mengambil seri gambar atau video. Ketika kita membuat kamera, kita ingin mempunyai lingkungan visi, supaya kita bisa mencapai tempat tempat yang bisa. Setiap hari, kita datang dan menikmati video dan SD card untuk melihat apa yang terjadi. Kemarin di dekat sini kita temukan bulu-bulu burung yang tidak bisa terbang burungnya. Seperti bulu-bulu puyuh ya. Tapi ini endemik di Alpine. Snow Mountain Fire. Tidak ada lagi ya Bu ya, dapat. Proses penelitian yang dilakukan James Mc McIntyre dan timnya sangat detil dan rumit. Rangkap-rangkap berupa kandang yang aman mereka siapkan agar anjing liar itu bisa masuk ke dalam kandang tanpa terluka. Umpan berupa makanan mereka taruh di dalam kandang guna memancing perhatian Highland Wild Dog. Juga umpan berupa wewangian beraroma estrus. Setiap rangkap dilengkapi kamera di berbagai sudut untuk merekam kedatangan objek penelitian. Rekaman suara koyot dan predator dibunyikan untuk memancing reaksi, termasuk reaksi berupa lolongan The Singing Dog. Lebih dari sebekan, mereka jalankan proses penelitian yang melelahkan dan membutuhkan kesabaran ini. Namun, para peneliti yang sudah sangat berpengalaman itu melakukannya dengan senang hati. I like it. I think so. It's got a virtual potpourri of every scent, lure and bait hit and urine that we have is on that pad now. Okay. Alright. Desperate Times Colfer. Sing? You turn to sing. No, no. No, no. No, no. You sing. Thank you. You can sing some Nicki Minaj. Here you go. I was just playing. Hehehe. Berna Natalia Silaban, seorang dokter hewan yang ikut dalam penelitian, membunyikan alat auditori untuk memancing reaksi sang anjing liar. Seperti inilah bunyi-bunyian koyot dan predator itu. Sedangkan Dr. Suryani Surubakti, ahli entomologi dari Universitas Centrawasi, membunyikan lonceng. Tujuannya sama, memancing reaksi Highland Wild Dog. Selain Suryani, ada dua orang peneliti lagi yang bergabung dalam tim, yakni Dr. Margaretha Susie Pangau dan Hendra Kurniawan Maury. Keduanya merupakan dosen biologi di Universitas Centrawasi. Keduanya merupakan dosen biologi di sana di sana. Keduanya merupakan dosen biologi di sana di sana di sana di sana. Keduanya merupakan suara di sini juga. Sebelum kita pergi. Keduanya lebih banyak hari yang selesai untuk mengganggu, jadi kita harus mencoba memaksimanya. Ya, semua ini bergabung. Para peneliti pun bergerak dari status spot ke spot lainnya Untuk memeriksa perangkap yang telah dipasang di sejumlah spot Dan sampailah mereka di dugu-dugu site Untuk area ini, ini seperti lawan kembali kembali Kami telah menghormati 5 atau 6 hari ke spot ini Kami telah menghormati kamera, foto seorang anjing pada hari pertama Dan kami merasa sangat baik tentang spot ini Yanche Wanimbo, yang bertugas mengawasi perangkap di lembah dugu-dugu Menyambut hangat kedatangan para peneliti Raut wajah para peneliti, termasuk Meg, tampak gembira dan puas Ketika mengetahui bahwa kamera yang mereka pasang berhasil merekam sosok Highland Wild Dog Ini berarti kerja keras mereka tak sia-sia Yanche adalah penduduk asli dari desa Ilaga Seperti penduduk asli lainnya, ia sangat percaya Bahwa anjing liar yang hidup di pegunungan Papua ini Memiliki kekuatan magis yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka Sehingga Yanche pun sangat senang bekerja dengan para peneliti Karena ia merasa memiliki kaitan batin dengan anjing liar yang suka bernyanyi itu Pada peneliti terkesiap, ada tanda-tanda kehadiran Highland Wild Dog di dekat mereka Pada peneliti terkesiap, ada tanda-tanda kehadiran Highland Wild Dog di dekat mereka Ternyata benar, ada seekor anjing di atas bebatuan Dengan penuh semangat dan harap-harap cemas, mereka memperhatikan tanda-tanda anjing itu Alat auditori pun dibunyikan Proses penelitian yang mereka lakukan masih panjang dan melelahkan Tetapi para peneliti yang sangat dedikatif itu Menikmati pekerjaan mereka